Menteri Sosial Tri Risma hari ini berencana memindahkan separuh penghuni Liponsos ke Putri Surabaya ke Balai Sosial milik Kemensos. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di Liponsos kini mencapai seribu orang dan rata-rata berdasar dari luar kota Surabaya. Menteri Sosial Tri Risma hari ini berencana memindahkan separuh penghuni lingkungan Pondok Sosial atau Liponsos yang ada di Keputri Surabaya ke Balai Sosial yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Rencana tersebut terlontar setelah mantan wali kota Surabaya tersebut mengunjungi Liponsos bersama Dirjen Rehabilitasi Sosial dan Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos RI Sabtu kemarin. Dalam kunjungan pekerjanya itu, Risma melihat Liponsos sudah tidak layak lagi. Pasalnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang ditampung di Liponsos sudah mencapai seribu orang lebih. Jumlah ini sudah melebihi daya tampung dan jauh dari ideal. Secara idealnya nggak ideal sama sekali gitu loh, tapi kan karena ya gimana gitu daripada dia di jalanan kasihan, apa namanya makannya gimana, nah ini tadi teman-teman balai nawarkan kita bisa ngambil itu. Tak hanya mengunjungi Liponsos keputih, Mensos bersama rombongan juga sempat mampir ke Taman Harmoni yang dulunya tempat pembuangan akhir sampah dan kini berubah menjadi taman yang indah. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya.